Astagfirullahaladzim bener-bener ya rohaya hati kan suruh makan tadi di luar masuk ke dalam lagi masalahnya di dalam dia kencing BAB di dalam tuh ya Allah bekas pupnya makan di luar, gak boleh makan di dalam ayo makan di luar ayo makan di luar aduh kamu nih kencing di sini BAB di sini, keluar beresin nanti sama kamu ya kan udah dibilang jangan kencing di dalam makan di luar, gak boleh makan di dalam ini biasa yang makan di dalam berantakan semua itu bekas kencing, bekas BAB nya temen-temen bau banget ayo makan, makan tuh liat yang lain makan di luar ditinggal bentar langsung masuk ke dalam tinggal bentar masuk ke dalam ngepainnya di kamar terus temen-temen belum bisa beradaptasi di luar ini jadinya pengennya ke dalam aja udah kebiasaan ya di kurung tadinya udah makan yang kenyang waktunya makan siang temen-temen kita udah makan di luar Pak Darman Pak Darman jangan di jalan makannya sini terom satu paling pertama makan Alhamdulillah udah aja tinggal sholat zuhur pokoknya nanti beresin bekas BAB kamu udah dibilang berkali-kali kencing BAB di kamar mandi ya itu nanti beresin sama kamu bawa kamu bekas kamu itu biasanya yang namanya ODGJ ya sama-sama manusia kan temen-temen pasti dia juga bau gitu sama kotornya sendiri pasti dia juga ngerasa itu ya hal yang menjijikan otomatis mereka nggak mau tapi mau nggak mau kamu nanti itu dihukum kamu ambil kotoran kamu sendiri mau pakai apa pakai apa tuh pakai ini nih ya beresin lagi kamarnya ya di pelin nanti kamar mandi banyak mandi aja belak-balik ke kamar mandi mandi tuh puluhan kali teman-teman terus kalau misalkan BAB kencing malah di dalam tuh tadi ya Allah bau banget ini kalau ditutup gini kalau dibuka gini aduh nembak kotor semua tuh ya Allah abisin makannya makannya sih Alhamdulillah udah nafsu tapi ya gitu ya teman-teman iya ini pengennya di dalam aja tarik sama tadi insur keluar ditinggal bentar ke dalam lagi tinggal bentar tak ada dalam lagi anehnya gini loh dia belak-balik kencing puluhan kali eh apa mandi giliran kencing BAB di dalam gede banget tuh kotorannya nanti suruh dia sendiri beresin ya royati ya suruh beresin gak mau dia ngerti ini apa itu yang dimakan lauknya duluan lauknya dulu nasinya terakhir nasinya terakhir ayo abisin-abisin jangan dibuang-buang abis makan kamu gak abis dilempar udah mending makan payhan basic romsa udah makan teromsa liat di dalam ada apa tuh teh makanan banyak so bagi makanan jus ngerti ya teromsa sama sehat ini nih yang belum ngerti-ngerti teman-teman hanya bingung ini coba gaya kita tinggal sebentar langsung masuk langsung masuk udah diancem juga udah tertarik lagi tercubit lagi makannya ditumpukin dulu ke kasur udah ditumpukin baru dimakan jadi nasi itu ditumpukin dulu udah ditumpukin baru dia makan kayaknya kebiasaan waktu dikurung di sana ya di rumahnya jadi gak ada yang ngajarin namanya dia kan dari umur berapa ma 7 tahun ya 13 tahun tadi ngomong dia ma cuman gak gak direkam ya ngomong dia kalau sakit sih apa gitu ngomong kalau dia berontak mokanya berubah tadi pagi juga dia berontak waktu mama suruh nyuci itu kan cucian banyak banget mama suruh dia ngeluh dia juga iya iya bener tadi kayak gitu kayak selalu gitu dia tuh lihat anduk dibuang disitu satu harus ditutup nembak anduk ditutup dibuang disana satu tadi dibuang di luar satu romsa mau gak beresin bekas itunya kotorannya bau ya bener-bener ini edan bener-bener edan saya aja yang edan gak gitu ini mah parah banget sehat romsa ini sekarang udah ditungguin gitu iya tapi nafsu tuh makan mandinya puluhan kali terus keran kamu dimatiin lagi kerannya itu atau tiap malam mama mau ngontrol keran terus atau air nyala setiap air nyala ini taruh nyala pasti karena dia nyalain air kosong kan kosong malam bangun lagi boros listrik juga jadinya mandinya puluhan kali geliran apa BAB kencing gak ke kamar mandi ya diituin aja di plastik di suruh pake plastik paling pake itu tuh pengkit ih kotor kemana-mana ntar disuruh ini di apa dicuci sama dia gitu biar ada kerjanya apa plastik aja ya di plastik aja dia pake elap di plastik bukus plastik oh iya bener iya sih buruk makannya nanti beresin tuh kotoran kamu berantakan mana gede banget lagi karena makannya ini ya minum vitamin teman-teman jadi makannya lumayan nafsu karena kurus banget kan kita lihat nanti perkembangannya beberapa bulan kemudian kayak teromsa nih teromsa mah beberapa minggu gede cepet sehat soalnya teromsa mah mau ini mau apa ya mau sehat gitu orangnya kalau ini mah kayak yang gak mau sehat itu dikasih makan dibuang tapi ini mah alhamdulillah sih pencernanya udah mungkin udah bagus ya dikasih obat jadi gak dibuang terus abisin abisin iya mah satu video buat ngurusin ini doang yuk abisinnya dikit lagi nanti ambil minumnya di sana nanti kotoran kamu kamu ambil tuh pake lap kamu masukin ke plastik nanti ambil di situ nanti ambil cupit lagi tau saya gala kalau tau saya gala kamu jangan bikin gara-gara kalau kamu gak mau buang kotoran kamu sendiri makanya jangan teman bab kencing sembarangan di kamar ditakol sih ditakol nih ditakol sih sama romsa coba ditakol ting bating kan sama ting bating jore jore udah mau habis tuh semangat makannya abisin abisin biar gemuk nanti minum piringnya ditaro dicuci kalau bisa ini ya plastiknya nih abis itu dipelin disapu dipelin harus berkali-kali dipel pake sabun biar wangi ini 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 ada lap ya buat ngambil kotoran kamu rayati ini hey nanti kotoran kamu yang di kamar itu kamu ambil kayak gini ambil terus masukin ke plastik sini ya kayak gini beresin kamarnya kamu ini bisa ngomong diem aja belum mau ngomong temen-temen biarin aja dulu yang penting dia gak apa ya penyakit kamu kayak begitu dia kan gak ngerti ya gemuk amat sih ya banyak belanjaan repot ya namanya ngasih orang banyak ngasih orang makan banyak ini belinya juga banyak beli beras terus beli beras terus yang ini buang-buangin nasi terus apalagi ita yunita nih kalau buang-buang nasi tak puter bener aja udah gak ada peringatan lagi langsung dihukum kalau kamu buang-buang nasi terus tak hukum tak puter badannya ini abisin jangan 3 miliar 10 miliar nanggung yaudah 50 miliar bayar bayar ada ada aja tayu nita kan gratis disini makan gratis ya kan beras kan harus beli ini teh jangan di buang-buang dihargain mau bajir di buang-buang disini di buang-buang dilalurin itu temen-temen injek-injek sama orang yah udah masuk kamar lagi kayaknya mana ini teh baru disini tinggal bentar apakah ada di kamar bener ambil minum dulu sini ayo ambil minum makan gak minum tuh injek-injek tuh kotoran kamu ambil minum dulu nanti beresin ininya oke sapu ada disana dua bantal pada di bawah kasur udah gak rupa kayak gitu atau mama udahlah kasurnya ini sekali pake buat dia nanti dibuang gitu tuh yang penting dijaga ke sterilannya dulu ini sih gak steril banget ya ya Allah bekas piring di bawah eh maaf itu ada yang keliatan di kamera ya itulah ya teman-teman buat barang bukti juga mohon maaf nih buat yang lagi nonton eh yang lagi makan gitu ya nanti bisa di blur aja sama bang api kali ayo diambil dulu nih kotoran kamu nih ambil nih plastiknya nih woy nih ambil kamu ini ya ambil ayo maaf teman-teman ini videonya di stop dulu ya lanjut aja ayo ambil ambil ini ambil ambil tuh bekas kotoran kamu tuh beresin ayo ambil pake ini tuh kan gak mau makanya jangan bebe sembarangan ayo ambil ambil kotoran kamu ambil itu bekas kamu kemakanya jangan sembarangan ambil 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 oke dulu temen-temen ya ini susah megang kameranya karena emang dia nya berontak sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol